Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi dan kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali peraihan perkawinan anak kita Bonifacius Juniardo Don dengan Paulina Gelsianasoi. Dengan penyukur gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami menghormati dan dikasihi, Seluruh rumpu keluarga besar pendatung antar ketua anak kami Bonifacius Juniardo Don dan Paulina Gelsianasoi untuk memasuki hidup pertalaman. Kami mohon agar kemampuan mereka dipukulkan dan diperkati sesuai dengan ajaran dan mata perayangan menderita. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja dengan senang hati, saya menyambut kerajaan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sedati, menerima dan merestui liat baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang maha kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan Alta Tuhan. Pertolongan kita dalam nama 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Terima kasih. Amin. 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 Percampur aduk Perasaan bercampur aduk Kalau begitu katakan perasaan yang bercampur aduk Seperti es Es apa es? Es campur Silahkan Katakan kepada saya dan juga umat yang lain Bahwa Bode punya perasaan itu campur-campur Es campur Perasaan yang bercampur aduk saya Yang pertama buku Perasaan buku Yang kedua perasaan senang Senang Dan ketiga perasaan saya Wah, woy, tiga perasaan memang Baik Perasaan pertama perasaan buku Kira-kira apa yang membuat anda merasa buku Karena Kepercampur aduk Ini merupakan hal yang diraksunkan oleh dua orang pasang Ini menjadi satu sekali sempurnya Dan yang ini merupakan momen yang sangat gugup buat saya Gugup artinya belum siap Gugup artinya belum siap Tetapi Namanya ibu kepadanya Setiap orang punya perasaan itu Oke, terima kasih Lalu yang kedua Tadi dikatakan Perasaan gembira Apa yang membuat anda merasa gembira? Perasaan yang membuat saya merasa gembira Akhirnya saya meningkat juga Setelah sekian Lalu yang ketiga Dikatakan memiliki perasaan sedih pada hari ini Apa yang menyebabkan anda merasa sedih pada pagi hari ini? Perasaan sedih Yang saya rasakan Yang pertama dari saya Dari pihak saya Bapak tangan saya Tidak bisa ada Karena dia Sedang menunggu proses operasi kira Dan terus menerus Setiap hari ini Untuk melakukan cucian Dan perasaan sedih yang keluarga Karena perasaan hidup saya itu Ayahnya juga sudah menjadi seorang Amal Jadi Belajar dari orang ibu Saya juga merasa khawatir Sedih Dan yang saya rasa Baik Jadi Ken si punya Perasaan Satu perasaan saja Pusat sekali Perasaan gembira Tidak pusing yang lain-lain Bahwa yang sedih-sedih Apa semua Tentang-tentang Terutti sekarang saya Aku bilang Tetapi Bode punya Es campur Perasaan yang es campur Tapi baik Dawa Perasaan Dua-duanya Hari ini Dua perasaan Yang berbeda Disatukan Menjadi satu Karena Hari ini Anda dipanggil Di hadapan Tuhan Di depan Tuhan Untuk mengikramkan Janji Janji Untuk bersatu Dan ingat Anda Bukan lagi dua Tetapi Satu Dan untuk Membangun Kesatuan Agar menjadi Satu Sampai selama-lamanya Dari dua Pribadi yang Berbeda Tidak Gampang Karena Perjuang Karena itu Kita perlu Perjuang Untuk Tetap Terus Menjadi Satu Dan Terus Menjadi Satu Selama Lama Perintah Untuk Menjadi Satu Bukan Datang Dari Saya Tetapi Datang Dari Sabda Tuhan Pada hari ini Pada rayaan Syukur Penuh Kebira Buat Anda Berdua Keluarga Dan Kami Sekalian Yang pada Hari ini Hadir Dalam Rayaan Bone Dan Densi Yang Berbahagia Bapak Bapak Saksi Orang Tua Dan Ketua Anak Keluarga Besar Dan Semua Kita Yang Hadir Dalam Rayaan Syukur Penuh Gembira Ini Yang Saya Kasih Kesatuan Anda Dibuat Menjadi Satu Bukanlah Tugas Pekerjaan Yang Gampang Tetapi Karena Tuntutan Tuhan Bahwa Anda Hari ini Harus Menjadi Satu Dan Hari ini Kesatuan Anda Tidak Bisa Diceraikan Karena Itu Jangan Pernah Coba-coba Bertanya Seperti Apa Yang Dipertanyakan Oleh Orang Parisi Apakah Diperbolehkan Untuk Menceraikan Pasangan Dengan Alasan Apa Pertanyaan Seperti Itu Tidak Muncul Mulai Hari ini Yesus Katakan Tidak Ada Alasan Karena Itu Dua-dua Jangan Pernah Mencari Alasan Untuk Cerah Agar Kesatuan Anda Yang dibuat Menjadi Satu Lebih Kuat Maka Ingat Dasar Kesatuan Anda Adalah Kasih Kristus Dan Itu Dalam Surat Paulus Kepada Gemah Adik Yesus Hari ini Bahwa Kesatuan Anda Adalah Kasih Kristus Kasih Kristus Yang Mempertemukan Anda Berdua Dan Mempersatukan Anda Bukan Lagi Dua Tetapi Menjadi Supaya Jangan Cerai Ikat Diri Kuat Kuat Kepada Kasih Tuhan Kalau Anda Berdua Sendiri Tidak Bersatu Dan Membuat Diri Anda Menjadi Satu Maka Perjalanan Dalam Membangun Kesatuan Anda Di Dalam Hidup Terima Tanda Pasti Akan Bersatu Tensi Jalan Sendiri Boleh Juga Jalan Sidi Karena Berdua Bukan Lagi Sampai Tetapi Sudah Dua Sudah Dipisah Jalan Masih Dan Ujung Dari Perjalanan Masih Masih Itu Ada Apa Jalan Lain Sudah Dengar Densi Sudah Dengar Lihat Lihat Dengar Sudah Sudah Dengar Kalau Anda Berdua Tidak Mengingat Diri Pada Ketua Dari Yang Sampai Tuhan Sampai Maka Kesatuan Anda Kesatuan Karena Dengar Dasar Kesatuan Anda Adalah Kasih Dalam Bangun Kesatuan Anda Berdua Tetap Menjadi Kesatuan Harus Selalu Tetap Selalu Mengasih Dengan Anda Mempersatukan Menjadi Satu Bukan Karena Benci Tetapi Karena Kasih Kasih Yang Memperkenukan Kasih Yang Mempersatukan Satu 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 Pikiran Kepala Dua Yang Harus Disatukan Menjadi Satu Karena Itu Dalam Membangun Rumah Tangga Anda Dengan Kesatuan Satu Satu Pikiran Satu Perasaan Pikiran Yang Satu Perasaan Yang Satu Memudahkan Anda Dalam Membangun Komunikasi Dan Perasaan Kalau Kesatuan Itu Tidak Ada Di Dalam Diri Anda Berdua Maka Bukan Tidak Mungkin Yang Terjadi Hanya Keterpecahan Dan Itu Berarti Harapan Anda Yang Paling Utama Yang Menjadi Tujuan Utama Dari Perkawiran Itu Sendiri Yang Kebahagiaan Tidak Pernah Anda Capai Kebahagiaan Hanya Bisa Anda Capai Kalau Dengan Pesan Sabda Tuhan Hari Ini Kami Bukan Lagi Dua Tetapi Satu Dan Dalam Kesatuan Itu Kasih Allah Yang Mempersatukan Karena Itu Hiduplah Selalu Kasih Allah Di Dalam Membangun Rumah Tanda Anda Satu Pikiran Satu Perasaan Membangun Komunikasi Dan Kerjasama Kalau Anda Sudah Keluar Memisahkan Diri Dari Kesatuan Anda Berdua Maka Bukan Tidak Mungkin Kesatuan Anda Dengan Yang Di Atas Juga Akan Menjadi Meroboh Karena Karena Itu Yesus Hari Ini Sekali Lagi Mengingatkan Apa Yang Sudah Dipersatukan Hari Ini Jangan Coba Coba Cerai Saya Harap Anda Berdua Tidak Datang Satu Hari Lalu Mengadu Kepada Saya Bahwa Patil Bisakah Kami Dua Cerai Untuk Sementara Tidak Ada Seti Dengarkah Tidak Dengarkah Tidak Yang Dipersatukan Oleh Allah Tidak Dapat Dia Apa Yang Bisa Menceraikan Siapa Wey Yang Bisa Menceraikan Siapa Yang Bisa Menceraikan Siapa Mati Mati Yang Bisa Memisahkan Karena Itu Selama Dua Dua Yang Masih Hidup Jangan Pernah Coba Coba Seperti Orang Farisi Datang Cari Alasan Kalau Kita Sudah Mulai Cari Alasan Yang Bukan Bukan Itu Berarti Dasar Kepulatan Kasih Alah Di Dalam Membangun Kesatuan Sudah Terkencet Lalu Mulai Cari Alasan Cerai Baik Hari Ini Kita Bersyukur Dan Bergembira Bersama Kedua Anak Adik Saudara Dan Saudara Kita Karena Tuhan Hari Ini Sungguh Mempersatukan Mereka Mereka Bukan Lagi Dua Tetapi Satu Dan Saya Ucapkan Profesial Selamat Berbahagia Merayakan Kesatuan Anda Dalam Membangun Hidup Rumah Anda Mulai Dari Sekarang Semoga Tuhan Yang telah Mempersatukan Anda Pada Hari Ini Tetap Memilih Menuntun Anda Berdua Agar Tetap Satu Sampai Selama Lamanya Dan Semoga Anda Perkuasannya Juga Tetap Terbuka Pada Kekuatan Tuhan Yang telah Mempersatukan Anda Yang telah Membuat Anda Menjadi Satu Pada Hari Ini Dan Menggantungkan Seluruh Perjalanan Membangun Rumah Tangga Anda Mulai Hari Ini Pada Kekuatan Yang Sudah Mempersatukan Anda Dasar Kesatuan Anda Adalah Kasih Karena Itu Sekali Lagi Saya Menasihatkan Jangan Pernah Melupakan Tuhan Jangan Pernah Melupakan Tuhan Kalau Tuhan Sudah Dilupakan Pelan-pelan Bone Lupa Densi Densi Lupa Bone Dan Kalau Suka Saling Melupakan Berarti Ujungnya Apa Bisa Cerai Tetapi Itu Tidak Diharapkan Oleh Kami Sekalian Yang Hadir Dalam Perayaan Ini Satu Dan Tetap Satu Sampai Selama Ramanya Tuhan Memberkati Mempelai Yang Berbahagia Kalian Atang Di Tempat Ini Untuk Menerima Berbaturan Karena Kalian Berbiak Untuk Saling Menyukah Diri Dalam Hidup Perkahwinan Para Pelayan Gereja Dan Saudara Saudari Iman Hadir Juga Di Sini Untuk Menyaksikan Peristiwa Penuh Rahmat Ini Kristus Memberikan Berikan Melimu Bagi Cinta Kalian Sebagai Suami Istri Ia Telah Menuruskan Kalian Dalam Bapak Bisa Dan Kini Ia Memperkaya Serta Memperbuat Kalian Dengan Sakramen Perkahwinan Semoga Kalian Saling Mempercayai Dan Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Hidup Perkahwinan Kini Saya Minta Kalian Menyatakan Dia Teru Di Harapan Gereja Sampai Setelah Ketika Sampai 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 Terima kasih atas pernyataan kalian Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi Para saksi yang terhormat Adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja katolik? Setelah kali tidak ada halaman untuk meresokkan akses kemahat ini Karena itu kami menutupu permohonan mereka Kedua mempelai Bonifacius Juliato Don dan Paulina Delziana Soya berbahagia Setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya Serta dibuatkan pernyataan para saksi Saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini Akan tetapi sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian Di hadapan para saksi dan hadir tentang keikhlasan hati kalian berdua Kedua mempelai Bonifacius Juliato Don dan Paulina Delziana Soya Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas Tendam meresokkan perkawinan ini? Iya Selama menjalani perkawinan ini Bersediakan kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup Biar saya disediakan Bersediakan kalian dengan penuh kasih sayang Menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian Dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja Biar saya disediakan Untuk mengiklahkan perkawinan kudus ini Silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan Kesepakatan di hadapan Allah dan gereja Saya Bonifacius Juliato Don memilih kau, Paulina Delziana Soya Menjadi istri saya Saya berjanji untuk setia menghaktikan diri kepadamu Dalam untung dan maaf di waktu sehat dan sati Saya mau mengasihi dan menghormati kau sepanjang hidup saya Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir disini Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan katolik yang sah Semoga bagi kalian berdua Sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Yang telah dipersatukan Allah Janganlah diceraikan manusia Marilah memuji Tuhan Mari kita mengikuti upacara pemberkatan dan pengenaan cincin ini Semoga kedua mempelai yang mengenakannya Tetap bersatu dalam kesetiaan Tinggal dalam damai menurut kehendakmu Saling mengasihi dan menghormati Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Selamat menikmati Yesus Juniato, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Saudina D'Esyana, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapak dan Putra dan Putra. Saudina D'Esyana, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Buni Vosius Juniato, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapak dan Putra. Baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini upacara pernikahan antara Bonifacius Juniato Don dan Paulina D'Esyana Soe sudah selesai. Kita bersyukur atas anugerah sakramen yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dengan ini beradaan yang sudah mereka terima. Seluruh hidup aku tetap jadi akhirnya. Aku terkenal kesayanganku. Tuhan berkisik, merdu dalam bangku. Ku ingat sahna, lebutan berayu. Marilah ikuti aku. Tuhan bergerak. Marilah ikuti aku seluruh hidup aku. Tuhan bergerak. Marilah ikuti aku seluruh hidup aku tetap jadi akhirnya. Saat indah berjumpa dengan Tuhan. Hati yang bayu telah damakan. Disegerkan oleh cintanya. Jiwa dan raga dibalui dengan rahmatnya. Bindahnya kasih Tuhan. Pertanyaan hidup ini. Bertenu dan cintanya. Dan kasihnya yang tak berdua. Tuhan bergerak. Tuhan bergerak. Tuhan bergerak. Tuhan bergerak. Tuhan bergerak. Tuhan bergerak. Terima kasih. 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 Terima kasih.